Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Saya sahabat semuanya selamat berjumpa bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghubur kalian dan mengajak kalian untuk berpikir alam Berpikir ke alam semesta yang terbuka ini dan ke buah pegunungan sebelah sana itu sambil bertanda bulan alam Jadi ada sebuah kisah cerita yang tidak perlu diakini tidak perlu dipercaya Bahwa disitu di tempat ada seorang pertapa di dalam goa disana goa kecil yang sudah lama mungkin kurang lebihnya ada 10 tahun Tapi saya itu penasaran atau ingin berjumpa langsung dengan beliau dan ingin menggali wawasan dari beliau Alhamdulillah Inilah suasana di tengah mautnya di pegunungan ini lebih adem ternyata ya Ini mengandung makna teman-teman supaya kita lebih mengenal dulu alam mengenal dulu sebelum menilai gitu ya Kadang-kadang itu kita baru melihat dari penampilannya sudah menilai buruk itu kebiasaan dari kita Makanya gini Orang melihat penampilan orang ya penampilan orang lain kelihatannya jelek itu ternyata apa Dan langsung kita berperasa buruk itu belum tentu Makanya kita itu ayolah menjadi pribadi yang bijaksana yang selalu berperasa baik atau menilai baik setiap orang Karena apa orang yang berpakaian bagus pun belum tentu sifatnya baik gitu maksudnya ya slow lentur-lentur tenang yuk Nanti di sebelah mana situnya katanya ada lubang gua itu katanya di sebelah mana kurang tahu Katanya di gunung ini kita sih hanya bertelusur saja tidak harus ada gua di alam nggak apa-apa kayak gini nih tenang relax ya Nih teman-teman sebenarnya ini tumbuh-tumbuhan ini juga berpikir ya juga mengingat dan itu supaya pengiling-iling kita semuanya tumbuh-tumbuhan ini Ya makanya kita bersahabat ya ada bahasa-bahasa lembut dari mereka-mereka ini di sebelah mana kita Namun kadang-kadang kita tidak menjangkau kita tidak mendengarkan makanya kita ayo tenangkan ego dan apa ademkan seluruh mesin-mesin kita Supaya tidak ditutup oleh amarah ditutup oleh api sehingga kalau sudah adem bisa mendapatkan suatu petunjuk ya Halo tenang Dari berbagai ini aja Ini tumbuhan liar ini kalau di daerah kalian namanya apa ini Kalau dirasain namanya selubek Selubek ya tahu nggak selubek Ya selubek lah pokoknya di sini ada buahnya di bawah bawah itu di tanah itu Tentunya buah ini juga bermanfaat buat kita Tapi kita hanya memetik bahasanya saja yang disampaikan pada kita Ini pun subur tapi ini lentur nih Apa batangnya lentur Lentur tetap-tetap subur Ini mengajak kita untuk selalu bersifat yang lentur ya Lentur jangan kaku Kaku itu melihat dari satu sudut pandang itu namanya orang yang kaku Kalau melihat dari sisi sudut pandang atau melihat dari sisi jeleknya Maka kita tersesat Ayo kenali dulu makanya Kenali dulu orangnya sebelum menilai buruk Ya gitu Ya kan Ini lentur dong Slow Elastis ini nih Kita tetap tenang Mesinnya diademkan Terus kita lebih tenang Lentur Slow Ayo Belah mana nih Oke Kita naik aja ke Cuman aksesnya nih Belah mana masalahnya nggak ada akses Kita cari akses sendiri Bikin jalan sendiri saja Ya Karena disini memang hutan yang nggak pernah dijamah Makanya jarang ada orang kesini Makanya ya Nggak ada Tepak kaki itu ya Tepak kaki itu ya Nggak ada Kita cari aja Mungkin di atas sini Wow tuh Nah entah nanti kesana kita ya Kita ke itu Tapi kita tetap belajar untuk tabah Jangan Panas dulu mesinnya Sebelum bertanding Kita siapkan mental Karena apa Supaya mental kita lebih dewasa Lebih tenang Jangan jadi mental ke anak-anakan terus Mental anak-anak sampai dewasa Apa Lengus Lengus Terus Terus Pemarah Dikit-dikit marah Tanpa Tanpa mengkaji Tanpa mengenal Itu sifat kita Makanya yuk Kita belajar untuk Mendewasakan mental kita Mendewasakan pribadi kita Ya Ya gitu ya Slow ya nanti ya Sedulkan mawon Yuk kesana tuh Ini lah Ini lah Masihnya masih jauh nih Wih Kuter Luar biasa Ini lah Ini lah Ini lah Tuh loh Ada gua nih Oke Kemungkinan ini dimahut oleh tadi Tenang dulu Di dalam apa sih Guanya sih Kita cek dulu Mau Ini kan biasa Jadi ini sarang ini Sarang ular Atau sarang apa Ah Tenang Tenang Seperti biasa Kita lakukan ritual dulu Ritual apa sih Nah ini Kita ritual salam Ya Dengan cara kita Tenang Salam ini Luar salam ini Kepada seluruh Makhluknya Allah Yang berada di dalam Area sini Baik di gua Ataupun di sini Makhluknya Allah itu Seperti Semut Nih Kan kadang-kadang kelihatan Ada kampret Ada ulat Ada cacing Dan lain sebagainya Ini untuk semuanya Ya Jadi jangan gagal paham Makanya tenang Lentur Assalamualaikum Kulonowun Kepada Seluruh Makhluknya Allah Yang berada di Gua ini Kami mohon izin Untuk Memasuki Gua ini Dan Kami bertujuan Untuk mencari Pengalaman Dan Bila mana Kami berdua Mengganggu Ketenangan kalian Kami mohon maaf Oke Tenang Wah Ini Pohon ini Menghalang-halang ini Kita ini Sebagai ritualnya Sebagai ini Wujud kita Untuk Menghalang Apa Mengingkirkan Menghalangi kita Supaya apa Aksesnya kita dipermudah Baik itu Akses rezeki Dan Akses lainnya Yang penting dipermudah Makanya permudah Urusan orang Jadi nanti Kita pun akan dipermudah Apa yang kita perbuat pada orang Akan kembali pada Kita Kita berbuat baik Maka kebaikan Yang baik pada kita Gitu maksudnya Ya Dan juga sebaliknya Kalau kita berbuat jahat pada orang Kita pun akan dijahati orang Gitu Oke Bismillahirrahmanirrahim Serem juga nih Lokasinya kayak gini Wah Ada beberapa rongga disini Kita dulu Tekosnya lagi ada Apa Ular sanca Lagi Mengeram telurnya Tekosnya gitu He He Misi He Banyak lamat-lamat nih Lamat ini Apa Sebagai Tarantula Atau Laba-laba Ini penggambaran daripada ketika Nabi Muhammad itu Sembunyi Di kuahiro Lalu laba-laba Menolongnya dengan cara apa Ada sarangnya gini Ketutup oleh sarang Sehingga Apa namanya itu Orang-orang yang mencarinya Ya Atau mengejarnya Tidak dimasukkan apa Sudah meyakini Bahwasanya disini ada Sarang laba-laba Makanya tidak Tidak dimasukin Sudah kembali lagi lah Akhirnya aman Gitu Oke Dulu nih Oh Tidak disini Tidak begitu dalam Eh Tapi sana lumayan tuh Ada kres kesana Hmm Tapi nyaman juga sih Namanya Kayak gini Apa Goa ini Tapi ini Bukan ini Ini saya ingatkan saja Hanya Mengingat-ingat kita Tadi Ini ada lamat-lamat disini Ya Jadi Jadi itu hanya Makna kiyah saja Jadi Goa itu juga Makna kiyah Supaya kita lebih belajar Lebih dalam Dalam diri kita Apa Mengkaji seluruh Piranti yang ada dalam diri kita Supaya kita menjadi Pribadi yang Anteng Pribadi yang lentur Pribadi yang tidak marah-marah Gitu loh ya Hehehe Yuk ke bagian saya tuh Ada lelupang lagi tuh Ini Gini 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 kan ada rumput ya Seperti suruh ya Sirih Daun sirih Ya Sir itu rahasia Jadi kita harus menggali Rahasia yang ada disini Sir Atau suruh Susuhingkawarroh Ya Kalau bahasa Jawanya Ayo kita gali Kita kaji Gitu Supaya kita tidak Tidak Menelan mentah-mentah Suatu pemahaman Kalau kita telan mentah-mentah Gumoh Dikaji lagi Dicerna lagi Ya Ditafsirkan Itu malah salah mudahnya Hehehe 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 Ditafsirkan Itu malah salah mudahnya Hehehe 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 Apa ini Alhamdulillah Setiap Nanti Ntar dulu Missy Kunti Landa pakai rok ini Assalamualaikum Punten Punten Eh Missy Tapi ada suara Aku kecil banget nih Makhutnya ada jawaban Tapi hanya tidak begitu yakin Surahanya lirik gitu Ntar dulu Itu jawaban dia atau bukan Barangkali ada orang lain disini Assalamualaikum Punten Mbak Mbak Kita dulu Mungkin kita Yang datangnya kesini itu Kita membawa energi kasar Jadi Tidak langsung ada koneksi Dengan beliau Jadi mari kita Turunkan gelombang otak kita Turunkan gelombang otak kita Dan turunkan Segala intonasi bicara kita Supaya nyambung Supaya bertemu Satu dimensi dengan beliau Mungkin kita sekarang Teriak-teriak pun tidak akan nyambung Dengan kata beliau Karena tidak ada dimensi Seperti itu Sama ketika kita Berbicara sama orang yang Kasar Atau dengan orang yang Kepribadiannya itu Amburadul Kita pun tidak mau dengerin Itu Itu pembelajaran Makanya ajalah kita Belajar untuk Ngemong Ngemong atau Ngemong Ngasuh Ngasuh Pribadi diri kita Dan nanti kita Bihai nyambung Ngasuh orang lain Gitu Menanamkan rasa Bahagia Terhadap sesama Itu maksudnya Kita dulu Assalamualaikum Terima kasih Nama saya Nama saya Tarto Oke Kami janya berdua disini Bersama Bang Mamat Mohon maaf Bila apa Kedatangan kami Mengganggu Ketenangan jenengan Maaf sekali Kami kesini Tujuannya Lagi jalan-jalan Dalam perjalanan Tadabur Alam Di pegunungan sini Dan Alhamdulillah Disini saya Menemukan gua Dan bertemu Langsung dengan jenengan Kemuka Dan terima kasih Sudah Mau menyambut kami Iya mbak Gini mbak Saya sih Dengar dari Setelah satu warga Tadi sama P.R.T Disana P.R.T Tiga Gini Kan sebelum kesini Saya kan izin dulu Mau masukin Area sini Gitu Dan beliau Bercerita Katanya di tempat ini Ada seorang bertapa Sudah lama Iya Alhamdulillah Mungkin jenengan Yang bahaya Iya enggak Kami disini Hanya untuk Apa ya Menggali Menggali Bukan apa-apa Dan kami Menganggu Dan kami Tidak untuk Memojokkan Tidak untuk Menginterveksi Bukan Tapi Saya Betul-betul Hanya ingin Apa ya Menimba ilmu Dari Orang Yang lebih Banyak Haramnya Itulah maksudnya Orang yang Lebih banyak Pengalamannya Karena kami Merasa Kami itu masih Bodoh Dan kami masih Muda Karena Di dalam kehidupan ini Kami merasa Ingin selalu Belajar Itu maksudnya Mbak 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 Saya pengen Mbak Lebih dekat Dengan jenengan Kalau Bukan Namanya Siapa Mbak Hadi Hadi Prabowo Hadi Prabowo Kan Ya Kayak Nama Presiden Kita Yang baru Ya Namanya Beliau Hadi Prabowo Mbak Mbak Asalnya pun Punti Mbak Asalnya Pacitan Pacitan di Jawa Timur Ya Mbak Alhamdulillah Ya Ya Mbak Maaf ya Mbak Ya Alhamdulillah Saya bisa mengenai jenengan Mudah-mudahan Kita bisa terus berkesenambungan Seteluruhan Selawase Dan saling sambung Rosno Terus no Terhadap jenengan Mudah-mudahan Saya bisa Mengambil Barokahnya Dari Jenengan Ya Mbak Bukan masalah Privasi jenengan Mbak Saya hanya Apa Menggali ilmu saja Mbak Iya Mbak Kata Pak RT Itu Disini sudah lama Dan Pak RT itu pun Tidak pernah mengusik Dan tidak pernah mengganggu Cuma kadang-kadang Kata kesini Iya Mbak Kesini untuk mengilik Barangkali Mbak Butuh bantuan Pada kami Selalu kami siap Untuk bantu Berapa lama Mbak Disini Mbak Berarti Hampir 10 tahun Ya Gini Katanya ini Semenjak pergantian Presiden Jadi dulu Waktu Jaman SBJ Diganti Pak Jokowi Beliau masuk Kedalam sini Terus Ketika Pak Jokowi Menjabat sebagai Presiden Selama 10 tahun Mau ganti Sudah mau ganti Prabowo Iya Makanya Tolong sekarang Prabowo Yang jadi Sudah pilihan Kemarin Iya Karena tiga Ada apa namanya Pilihan itu Jokowi Ada tiga Ada Pak Prabowo Ada Pak Ganjar Pranowo Ada Pak Anies Bakpedan Iya Terus yang jadi Pak Prabowo Iya Alhamdulillah Mbak Emang Mbak Ada hubungannya apa Dengan Ini kok Makutnya Pas ganti Ini Ada hubungannya Enggak Enggak Oke Kira-kira Ada hubungannya Dengan Presiden Ini Makutnya Enggak Itu hanya Mungkin Mbak Pribadi Yang Mbak Mbak Tadi Tadi Selama di sini Mbak Mungkin Mbak Ada suatu Pengalaman Yang Mbak Dapatkan Atau Apa Yang Mbak Dapatkan Apa namanya Insya Allah Saya Pengen Menimbulkan Mudah Dengan Sebagai Pengalaman Kami Saja Iya 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 Alhamdulillah Ya Jadi pada Intinya Benda Ini Hanya Berarti Untuk Apa Untuk Menahan Hawa Nafsu Melatih Hawa Nafsu Ya Gitu Saja Dan Yang Lain Itu Menata Fikiran Bertafakur Di Sini Bah Kenapa Enggak Bertafakur Di Masjid Atau Di Tempat Rumah Yang Bersih Gitu Iya Oke Gak Gak Apa Ya Kita Tidak Untuk Ini Bertafakur Dimana Mana Boleh Ya Di Masjid Bagus Di Rumah Juga Bagus Atau Di Tempat Yang Lain Tempat Ibedah Yang Lain Akan Tapi Beliau Merasa Nyaman Disini Dimana Manasah Tergantung Dari Keyakinan Di Si Orang Tersebut Gitu Bagus Apalagi Yang saya Perlu Petik Supaya Bisa Menjadi Kajian Buat Kami Siap Ilmu Mahal Meskipun Meskipun Tempat Tempat Kotor Justru Inilah Ilmu Disini Tapi Bukan Supaya Kita Tempat Kotor Justru Disebaliknya Sebaliknya Bahwa Kata Beliau Kita Harus Belajar Untuk Membersihkan Diri Rumah Kita Badan Kita Dan Intinya Semuanya Harus Bersih Nyaman Supaya Nanti Mudah Dijatangi Kenyamanan Artinya Rejeki Ataupun Orang-orang Yang menyenangkan Akan Datang Ke rumah Dan Termasuk Badan Badan Kita harus sering Mandi Bersih Terasa Nyaman Dan Nanti Rejeki Mudah Dan Orang-orang Mudah Untuk Berkomunikasi Ketika Sudah Kita Bersih Alhamdulillah Memang Gini Teman-teman Kita Terlalu Cepat Untuk Menilai Buruk Awalnya Tadi Kita Menilai Buruk Dulu Ternyata Dia Seorang Pembersih Meskipun Seperti Itu Dia Bersih Badannya Tetap Suci Bersih Alhamdulillah Berarti Melatih Kita Selalu Berasa Bersih Jadi Rumah Yang Bersih Jangan Ada Debu Setikit Pun Dipel Sering Dipersih Sering Tidak Harus Bagus Bagus Itu Nanti Mengikuti Ketika Sudah Bersih Dulu Nah Kalau Sudah Bersih Intomatis Rezeki Datang Bisa Diperbaiki Lagi Itu Maksudnya Jangan Cekom Proh Berbagai Jawanya Jangan Jorok Oke Oke Hantul Dinambah Ini Memang Ilmu Sepele Tapi Kalau Kita Lebih Mendalam Lagi Luar Biasa Kalau Kita Memang Betul Menjiwai Ilmu Ini Dan Tidak Semua Orang Bisa Apa Namanya Mencerna Ini Karena Hal Sepele Bihaya Itu Disepelekan Tapi Luar Biasa Ini Ilmu Mahal Alhamdulillah Terima kasih Mbah Atas Wejangan Ini Dan Apa Akan Kami Sampaikan Kepada Teman Teman Mudah Mudah Bisa Mudah Dengan Wejangan Ini Ya Mbah Mau Sampai Kapan Di Sini Atau Mungkin Barangkali Mau pulang Bisa Saya Antarkin Kepacitan Sana Katanya Setelah Presiden Yang ini Mau Dilantik Dia Mau pulang Berarti Nunggu Praha Dan Prabowo Dilantik Dia Pulang Gini Mbah Ya Kami Kalau Siap Kami Bantu Kalau Membutuhkan Nanti Saya Kesini Untuk Jemput Oke Gak Bila Mau pulang Sendiri Saja Nanti Nunggu Ketika Presiden Prakowo Sudah Benar Benar Lantik Dari Presiden Gak Tau lah Ini Hubungannya Apa Ini Masalah Privasi Beliau Ya Jadi Itu Tak Apa Apa Jadi Hal Yang Selesetif Tidak Kami Utarakan Oke Terima kasih Atas Pejangan Ini Mudah Mudah Panjir Ngan Sini Sagi Ketok Kasem Badan Menopo Tidak 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 Kulungan Pangapun Tidak Bila Mana Anggah Kami Sopan Santun Kami Tidak Kurang Berkenan Di Hati Panjir Dengan Saat Kulungan Pangapun Selajang Tidak Kulungan Pangapun Assalamualaikum Rahayu 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 Ya Alhamdulillah Teman-teman Semuanya Akhirnya Tentas Juga Dan Saya Langsung Bisa Bertemu Langsung Dengan Beliau Seorang Bertapa Yang Mengaku Tadi Dari Wajita Luar biasa Jadi Saya Bisa Menggali Ilmu Dari Beliau Dan Insya Allah Ini Akan Aplikasikan Dan Akan Tafsirkan Lagi Supaya Nanti Betul-betul Temerap Atau Menyatu Dengan Kita Mudah-mudahan Juga Kalian Bisa Mengambil Menarba Dari Perjalanan Tadabur Alam Ini Dan Bisa Menghibur Kalian Semuanya Karena Semua Ini Sebuah Konten Hiburan Buat Kita Terima Kasih Sudah Menonton Wabillahi Toh Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabillahi Selamat Murat Sipar 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 Sipar